Kondisi pagi ini, terung GTAP belakang Kodim, sing perumahan bagian selatan. Kelutan, terenggalek. Sungai utara gedung serbaguna. Dalam rumah mencapai sekian, terenggalek. Hari ini posisi kelutan. Oke. Hati-hati. Banjir merendam sejumlah wilayah di Jawa Timur. Salah satunya banjir bandang dengan ketinggian mencapai 2 meter yang merendam pusat kota terenggalek. Banjir yang menerjam beberapa kecamatan itu menyebabkan ribuan orang mengungsi. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BGDD, Mengalek Ripus Pitasari di Trenggalek menyebutkan belum ada laporan korban jiwa dalam bencana itu. Namun kerugian dampak banjir diperkirakan mencapai puluhan miliar mengingat banyaknya rumah yang terendam, infrastruktur rusak serta areal pertanian tertutup genangan air hingga menyerupai telaga. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Tamanan dan Kelutan, Kota Trenggalek, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Selain kecamatan Trenggalek, banjir juga merendam sejumlah desa di kecamatan Karangan, Gandusari dan Pogalan. Kasat Lantas Polres Trenggalek Ajun Komisaris Melita Anissa Saputra mengatakan saat ini kondisi jalan Soekarno-Hatta di Kelurahan Ngantru, kecamatan Trenggalek masih tergenam air. Ketinggian banjir di ruas jalan nasional ini mencapai sekitar 1 meter. Akibatnya akses dari kedua arah tutup total, kata Melita, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Trikuspitasari mengatakan intensitas banjir terparah terjadi di Kelurahan Tamanan, kecamatan Trenggalek. Tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI dan Polri serta relawan mengevakuasi warga ke tempat penungsian. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena minimnya peralatan. Seperti yang terlihat dalam beberapa video yang di-upload di media sosial, warga berupaya bertahan di tengah banjir dengan ketinggian mencapai leher orang dewasa. Terima kasih telah menonton!